assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara install ulang Windows 7 32 bit pada sebuah laptop Soshiba ya tipenya adalah C600 ya satelit C600 Oke namun sebelum selanjutkan mohon maaf ya karena disini pinggir jalan besar jadi suara mobil sepeda motor sangat keras sekali jadi harap di makdumi Oke kita lanjutkan yang perlu kita persiapkan ada sebuah flashdisk yang sudah ada Windows 7 32 bit Nah saya tidak menggunakan CD ya saya menggunakan sebuah flashdisk yang sudah ada Windows 7 32 bit Nah kalau belum punya sirahkan buat putiblenya caranya ada di kolom deskripsi ya caranya Oke kita lanjut sekarang kita colok flashdisknya pastikan laptopnya dalam keadaan mati ya sudah mati ini laptopnya kemudian kita colok flashdisknya ya colok sini mereknya sandis ya saya menggunakan flashdisk mereknya sandis Oke langsung kita tekan tombol power kemudian setelah ditekan tombol power langsung kita tekan F2 Oke gitu caranya ya Oke langsung tekan F2 tekan terus ya F2 nah oke dia langsung masuk ke menu BIOS ya kalau sudah dimasuk di menu BIOS kita setting BIOSnya ya ini yang terblok adalah mainnya kita geser ke kanan untuk ke menu bootnya ya dengan menggunakan panah yang ada di sini ya panah atas bawah kiri kanan ini untuk memindahnya ya kalau untuk ke kanan gunakan panah kanan kiri ke kiri atas bawah gunakan panah atas bawah oke oke kita lanjut kita geser ya ke kanan ke menu boot ya oke sudah perhatikan flashdisk yang saya gunakan ya nah flashdisk yang saya gunakan berada di nomor 2 ya sandis merek flashdisk saya nah karena yang terblok adalah yang HDD ini ya jadi kita turunkan menggunakan panah arah bawah nah setelah itu gunakan ini sudah terblok ya gunakan tombol yang ada di keyboard ya F6 ya untuk menaikkan ini ya F6 kita naikkan menggunakan F6 ya untuk menurunkan menggunakan F5 ya kita naikkan ini dulu nah ini saya tekan F6 kalau kita tekan F5 maka akan turun ya nah seperti itu nah ini saya tekan F6 lagi nah kalau sudah flashdisk kita sudah di nomor 1 maka settingannya kita sudah benar ya sekarang kita simpan hasil kerja kita menggunakan tombol F10 ya yang ada di keyboard F10 oke akan muncul seperti ini kemudian kita enter nah terus kita tekan sebarang yang ada di keyboard ya tekan terus sampai dia masuk ke flashdisk ya supaya masuk ke booting flashdisk nah ini sudah masuk ya kita tunggu saja masih diproses ya oke sudah muncul ya menu Windows 7 langsung langsung kita saja kita tekan next ya tekan next kemudian kita tekan install kita tunggu lagi masih diproses oke sudah muncul nah ini dalam satu flashdisk ada beberapa Windows ya ini banyak Windowsnya cuman kemudian saya membakai yang dibawah saja ya yang OM aktifasi nah saya gunakan saja Windows 7 Ultimate ya OM aktifasi nah dia langsung aktifasi sendiri oke langsung kita enter saja kita pilih kita pilih checklist ya kemudian kita klik next pilih kostum nah yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 2 partisi 3 dan 4 adalah data usernya ya oke langsung saja kita format klik ok oke sudah partisi 1 kemudian partisi 2 format lagi klik ok oke sudah selesai partisi 2 nya maka langsung kita klik next ya seperti itu saja nah ini sudah proses instalasi sudah berjalan kita tunggu saja cukup memakan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya untuk instalasi ini oke kita tunggu saja sampai 100% ya oke sudah 100% ya kita tunggu saja sampai 100% oke sudah 100% ya kita tunggu lagi diproses sedikit lagi oke dia restart kita tekan saja enter supaya cepat ya seperti itu seperti itu kalau dia ada tulisan ada tulisan restart langsung tekan saja restartnya tunggu saja tunggu saja jadi kita harus sabar menunggu kalau mau install ulang Windows ya lumayan agak lama oke proses masih agak panjang ya kita tunggu saja sampai selesai oke proses proses instalasi instalasi completing ya proses pengomplitan instalasi masih berjalan oke kita tunggu saja oke sudah restart laptopnya kita tunggu saja jangan sehe kalau jalan tinggal ini saya lihat ini tidak itu aku diri lagi 所有 sebenarnya malam masih proses ya tunggu saja masih proses penyelesaian oke sekarang sudah muncul seperti ini kita kasih nama kita kasih nama saya biasa ngasih namanya sesuai nama laptopnya ya Toshiba kita isi dengan pesan Toshiba kemudian kita klik next klik next lagi kemudian disini kita pilih plus 8 ya plus 8 itu biasa settingannya Kuala Lumpur ya plus 8 Kuala Lumpur Singapura kemudian kita klik next lagi kita tunggu lagi lagi penyelesaian ya karena ini Windows editan ya jadi dia sistem aktifasinya ada di terakhir ada muncul seperti ini cuman kalau Windows ori ya ori tidak ada seperti ini ya ini karena Windows sudah editan jadi ada menu seperti ini kita ikuti saja ada lantahnya ada lantahnya oke seperti ini ya manus editan jadi aktifasinya kita klik saja disini kemudian pilih begin install ya ini proses aktifasi kalau sudah selesai ini maka selesai juga ya finish jadi kita tunggu saja oke kita tunggu saja proses restartnya sudah selesai diaktifasi dia restart tunggu ya oke masih diproses ya oke proses finishing sudah hampir selesai ya oke sudah selesai ya sudah selesai instalasi windowsnya ya tinggal di setting-setting saja oke setting supaya dia besar tulis penuh ya pulanonya oke cap nah sudah penuh ya sudah penuh satu layar nah ini seperti asli ya ini seperti asli installnya jadi semua menunya tulisannya TUSIBA ya mulai nanti wallpaper-nya TUSIBA nah sudah otomatis diatur dari sistemnya ya oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel kami dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya nanti apabila ada update terbaru dari kami maka anda akan mendapat notifikasi dari kami wabillahi taufi wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh